Ya, baik. Jadi, saya akan coba untuk men-share untuk materi kita pada pertemuan hari ini seperti biasa. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti disampaikan. Saya akan coba untuk mute terlebih dahulu ya semuanya ya. Nanti saya akan berikan kesempatan pada Anda untuk bisa mengaktifkan mikrofon, sementara supaya kemudian tidak terinterap oleh ada yang mungkin serangga sengaja mengaktifkan mikrofonnya, sehingga kemudian akhirnya malah menampilkan hal yang lainnya. Ya, oke. Saya kira sudah kelihatan ya untuk share screen-nya. Ya, saya akan coba slide show, teman-teman semua. Ya, baik. Jadi, yang akan kita bahas pada malam hari ini berkaitan dengan mobile intinya adalah komputer dan mobile device. Ya, salah satu pengenalan yang juga mungkin menjadi penting adalah berkaitan dengan masalah komputer. Ya, kenapa? Karena supaya kemudian karena Anda adalah mahasiswa teknik informatika, pastinya juga harus bisa memahami apa itu komputer ya dan apa perangkat-perangkat lain yang termasuk pada mobile device atau perangkat bergerak. Jadi, mobile itu istilahnya bergerak, device itu artinya perangkat atau peralatan. Ya, kita mulai dari apa tujuannya? Ya, nanti akan berkaitan dengan karakteristik dari penggunaan laptop, tablet, desktop ya, dan beberapa. Dan komputer all-in-one, all-in-one sekali lagi, kalau ketemu dengan istilah all-in-one ini berarti komputer yang menjadi satu antara layar monitor dengan CPU-nya ya. Ya, karena ini juga masih masuk jarang ya, tidak semua di tempat Anda mungkin juga ada. Ya, walaupun sebenarnya ini juga sudah cukup umum ya. Kemudian karakteristik dari tipe-tipe server, jadi salah satu juga bagian dari komputer yaitu adanya server. Komputer yang khusus digunakan ya untuk tujuan tertentu ya, untuk koneksi bisa database server, bisa web server, dan seterusnya. Kemudian juga kita akan bahas tentang post terminal ya, kalau Anda paham berkaitan dengan mungkin ada yang pernah ke giant, kemudian ada komputer yang digunakan untuk transaksi, maka itu disebut sebagai post terminal ya, point of sale ya. Ya, biasanya berkaitan dengan ada ATM, self-service kiosk, dan seterusnya. Ya, oke, saya kira itu, saya akan langsung bersingkat aja, sebagian juga berkaitan dengan embedded komputer, komputer yang ditanamkan, kemudian ada NFC ya, wireless device, ya wifi, dan seterusnya. Ya, ini yang wireless ya. Ya, oke, kita mulai dari beberapa jenis komputer dan mobile device, salah satunya itu berkaitan dengan laptop, tablet, dan desktop ya. Kemudian juga ada server dan terminal, ya, di mana kemudian kalau di sebuah perusahaan besar, ya, ada satu komputer yang digunakan hanya untuk pelayanan, tapi tidak perlu hanya untuk entry data sih sebenarnya ya, tapi datanya semuanya ada di server. Contohnya misalkan loket-loket, ataupun kasir, ya, itu biasanya menggunakan server dan juga komputer terminal, ya. Kemudian, kita akan bahas juga berkaitan dengan smartphone, digital kamera, e-book reader, portable, jadi ada banyak sekali sih sebenarnya, mungkin kita akan percepat nanti ya, nggak semuanya saya akan bahas, karena maternya cukup banyak juga untuk ini. Pertama, kita akan bahas tentang mobile komputer. Jadi, mobile komputer itu sebenarnya adalah portable personal computer, yang kalau istilahnya itu adalah komputer yang bisa dibawa-bawa dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Jadi, prinsip dari mobile komputer itu adalah bahwa ada komputer yang sifatnya personal, ya, atau personal computer yang sifatnya portable, ya, kemudian itu mudah untuk bisa dibawa, ataupun dipindahkan ke mana-mana. Nah, sedangkan yang lainnya lagi adalah personal computer, ya, jadi ada istilah personal computer, jadi mobile computer itu kita bisa bahas, jadi ada dua, yaitu personal computer dan mobile computer, ya. Oke, jadi ada personal computer, ya, semua termasuk juga adalah mobile computer, ya, atau juga biasanya kita sebut sebagai desktop, yang fungsinya, ya, itu dapat digunakan untuk meng-input data, mengolah, ya, meng-output atau menampilkan dan menyimpan, ya. Jadi, prinsip dasarnya adalah bahwa, ya, kalau komputer itu, ya, seperti yang bisa kita Anda gunakan itu juga, itu adalah komputer, yaitu personal computer atau desktop, itu masuk pada kategori mobile computer. Jadi, yang seperti mana di sini, ya, ya, oke, notebook ini juga pada, ini adalah semua adalah mobile computer dan desktop, ya, termasuk juga laptop itu adalah masuk pada mobile computer, ya, CPU dan seterusnya. Ini adalah mobile computer, ya, ini all-in-one laptop dan seterusnya, termasuk juga mobil-mobil sekarang, ya, mobil sekarang kalau Anda perhatikan itu adalah mobile device, ya, masuk mobile device. Atau jam tangan yang bisa digunakan untuk, apa, ngecek tekanan darah, atau Anda sudah jalan kaki berapa langkah, itu juga masuk pada mobile device. Nah, mungkin yang paling umum adalah laptop, ya, kalau, jadi, kalau misalkan laptop itu juga sebenarnya adalah komputer, ya, tetapi kemudian cukup tipis, ringan, ya, komputer, mobile komputer yang ringan, dengan layar yang bisa dilipat, ya, dan keyboardnya ada di dalamnya. Jadi, kalau Anda perhatikan, laptop ini juga seperti yang Anda pakai, mungkin, ini ada yang sifatnya tradisional laptop, ya, dan ada juga yang ultra thin laptop. Apa bedanya kalau pada tradisional laptop, biasanya di dalamnya dia ada hard disk, kemudian juga, ya, menggunakan, ya, komponen atau motherboard atau kipas yang cukup besar, ya, sehingga kemudian akibatnya untuk bodi bagian bawah ini cukup tebal. Beberapa dari laptop-laptop jenis lama, ini disebut sebagai tradisional laptop atau anggap aja jenis lama, lah, ya, biasanya sih memang ada, masih ada VGA port-nya. Nah, sedangkan kalau yang ultra thin laptop atau yang jenis-jenis baru, ya, tidak ada VGA port-nya yang untuk layar ke LCD proyektor itu, tapi sudah menggunakan HDMI, walaupun ada juga, seperti laptop yang saya gunakan ini juga HDMI ada, kemudian juga VGA-nya juga ada, ya. Nah, pada ultra thin laptop, kenapa dia bisa begitu ringan? Pertama, kalau memang dia, apa, menggunakan SSD, umumnya dia menggunakan SSD, ya, walaupun juga bisa ditambahkan dengan, apa, hard disk external, tapi umumnya dia menggunakan SSD. Kemudian perangkat yang ada dalamnya juga termasuk pendinginnya, ya, juga akan jauh lebih sederhana atau jauh lebih simple dibandingkan dengan pendingin yang ada pada laptop yang lama. Ya, ini mengapa kemudian kalau Anda perhatikan cukup mahal, jadi, lupa kan sama-sama laptopnya, tapi harganya beda, ya, harganya beda itu karena memang berkaitan dengan masalah daya gunas. Jadi, biasanya sih beberapa jenis laptop seperti punya-nya HP, ya, ataupun punya-nya Apple, ya, itu biasanya juga sudah menggunakan konsep ultra thin laptop, ya. Sedangkan yang disebut sebagai tablet, ya, saya juga punya tablet sih sebenarnya, yang kemudian dia terpisah, ya, jadi antara keyboard dan layar itu bisa dipisah. Walaupun sebenarnya untuk, jadi juga touchscreen juga, ya, layarnya bisa touchscreen umumnya, walaupun sebenarnya prosesornya itu tidak ada di bawah, tetapi ada di atas. Kenapa? Karena dia bisa sama-sama bisa dicopot, ya, kalau misalkan Anda punya tablet yang dia nempel antara keyboard, maka biasanya external harddisk-nya ada di, apa, bagian bawah, sedangkan prosesor, memori, dan, dan, apa, apa, memori utamanya dia ada di layarnya, jadi satu dengan layarnya itu sama seperti tablet-tablet iPad, ya, atau Samsung Galaxy Tab, ya. Oke, kemudian ada juga yang modalnya convertable tablet, yang kemudian dia bisa dilipat, ya, atau juga bisa diputar, ini yang mungkin, jadi sebenarnya itu cuma variasi saja, tapi pada prinsipnya sih sebenarnya sama, ya, cuman mungkin kalau di layar beberapa laptop, itu dia menggunakan touch screen, ya, teknologi touch screen. Oke, kemudian ada juga handheld computer, handheld computer itu sebenarnya adalah jenis komputer yang biasanya digunakan, ya, atau dipegang, cukup mudah untuk dipegang, biasanya digunakan untuk entry data, ya, prosesnya dia lebih banyak fokus pada bagaimana, apa, jadi kalau misalnya ada barang, kemudian dia ada, di sini ada, ada readernya, ya, ada barcode readernya, kemudian dia bisa digunakan untuk memasukkan data barang ataupun yang pencarian data, ya, ini umumnya komputer, jadi ini pun masuk komputer sebenarnya, ya, karena dia sifatnya ada layar, ada alat input, ada pemrosesan, bahkan juga ada yang juga, dia ada yang nyimpan data di memori di sini, baru dipindahkan ke komputer, atau bisa juga langsung dia menggunakan wifi, yang sehingga kemudian bisa secara langsung, apa, terkoneksi dengan server, ya. Ya, sedangkan desktop, ini adalah desktop yang pada umumnya, ya, komputer desktop pada umumnya, ada monitor, keyboard, desktop with tower, ya, ini CPU-nya, misalkan, ya, ada mouse, speaker, sedangkan all-in-one, ya, sifatnya dia jadi satu di dalamnya, ya, desktop komputer, is a personal computer, designed to be saturnal, jadi, sebenarnya, ini gini, apa pertimbangan Anda Anda membeli laptop dan membeli desktop, ya, pastinya adalah, kalau kemudian Anda berniat untuk mengupgrade komponennya, nambah komponennya di dalamnya, VGA-nya mungkin nanti mau diganti, atau memorinya mungkin jauh lebih banyak, ya, atau nambah hard disk di dalamnya, maka bagusnya sih memang pakai CPU, dan niatnya tidak untuk dibawa-bawa kemana-mana, ya, loh, Pak, kan bisa dibawa, boleh saja, kalau Anda mau bawa desktop, ya, jadi pakai ransel di belakang, apa, monitornya dikempit, ya, keyboardnya di sebelah kiri, monitor di sebelah kanan, ya, mouse-nya di kantongi, gitu kan, tapi kan pasti berat, ya, Anda pasti akan butuh, kalau mau dibawa-bawa yang jauh lebih simple, ya, pasti Anda butuhnya adalah all-in-one hanya memang untuk all-in-one, tidak mudah untuk upgrade, tidak mudah untuk menambahkan perangkat baru di dalamnya, ya, itu prinsipnya ya, kalau laptop, paling yang bisa Anda lakukan adalah nambah mungkin SSD-nya, ya, atau memorinya, ya, itu yang, tapi kalau kemudian, misalkan Anda pengen VGA-nya itu untuk ngerender atau itu, maka pasti tidak, tidak se, apa, semudah itu, ya, dibandingkan kalau Anda itu mengapa kalau para gamer, ya, pasti biasanya akan jauh lebih memilih desktop, ya, seperti ini, ya, karena kemudian mungkin pendinginnya, ya, karena kalau Anda pakai VGA, pakai, apa, kartu untuk grafik yang cukup besar, maka pasti akan butuh juga pendingin, ya ya, ya, jika ada istilah yang tidak Anda pahami, maka sekali lagi ada bagusnya untuk kemudian Anda catat dan Anda, apa, buat kamu istilah, ya, oke, kemudian server, ya, sekali, jadi pada prinsipnya server itu juga adalah komputer yang dedicated atau dikhususkan untuk menyediakan layanan, ya, pada beberapa komputer ataupun perangkat di sebuah jaringan server itu ada macam-macam, ada yang jenisnya rack server, ya, seperti ini, ada bleed server dan ada tower server, kalau yang diuntomo itu saya lupa, kalau misalkan yang pakai rack server, ya jadi biasanya kalau pada rack server kita bisa tinggal nambahkan, jadi ada semacam kayak tempatnya ya, Anda tinggal hot plug aja, ya, ketika dia dalam kondisi nyala bisa dipasang itu, apa, model, model sasisnya, ya, atau casingnya, lah, istilahnya ya, jadi pada prinsipnya server itu adalah komputer yang dia itu dikhususkan jadi nggak, jarang sekali kalau ada orang beli server, kemudian dia dipakai sendiri untuk untuk apa, ngetik atau untuk main game, misalkan, ya, karena apa, server itu sebenarnya komputer-komputer server seperti ini, biasanya dikhususkan untuk koneksi data atau pengolahan data yang jauh lebih berat, ya, ini jenis-jenisnya seperti ini ya, sedangkan untuk dedicated server ada macam-macam kegunaannya jadi kalau misalnya kita bicara tentang server, ya, minimal server-server kalau di kampus itu ada tiga, ya server pertama adalah database server, kemudian yang kedua itu adalah backup server dan yang ketiga adalah application server ya, jadi kalau kemudian sebuah kantor atau perusahaan yang dia itu membangun jaringan komputer yang digunakan untuk pelayanan ya, atau untuk, entah itu untuk transaksi seperti rumah sakit, misalkan, ya dan dia tidak konek kemana-mana maka biasanya dia akan menggunakan minimal tiga server yaitu application server, backup server, dan database server application server digunakan untuk menyimpan dan menjalankan aplikasi yang digunakan di sistem tersebut nah, backup server itu sebenarnya adalah server yang digunakan untuk menyimpan atau sebagai cadangan ada dua sih sebenarnya, ya, model backup itu ada yang dia sifatnya backup and restore, ya yang sifatnya itu semua data yang ada di, baik itu di database ataupun di database server ataupun di application server maka dia akan di backup di server ini kalau kemudian ada kerusakan, atau kena hack, ya atau kena virus, atau malware maka kemudian bisa dilakukan restore bisa dilakukan restore, restore itu artinya mengembalikan cadangan tersebut sehingga kemudian bisa di server utama itu bisa digunakan entah itu database server ataupun application server tapi ada juga backup server yang sifatnya mungkin juga bisa disebut sebagai mirroring server mirror server itu, ya, mirror server atau mirror itu artinya cermin, ya jadi gini, bayangkan sebuah perusahaan nih ya, dia transaksi pembelian, penjualan di perusahaan tersebut dia pakai database server, ya nah, tiba-tiba ternyata database server tersebut gagal nggak bisa dipanggil nah, kalau pakai mirror database server maka ketika satu server ini nggak bisa dipanggil nggak bisa diakses dia akan langsung digantikan secara otomatis oleh mirrornya, ya atau oleh database yang, server database yang lainnya itu fungsinya, ya jadi, sehingga jangan sampai nunggu dulu di-copy-kan atau di-restore butuh waktu lama, ya tapi cukup dengan menggunakan mirror, ya ini contohnya kemudian kalau misalkan sebuah perusahaan atau seperti kampus misalkan kan dia melayani juga mahasiswa secara online ya, ada websitenya, dan seterusnya maka biasanya juga butuh file server ya, butuh file server ya, untuk bisakan untuk nyimpen file ya istilahnya apa sih kalau di- saya lupa ini ya ada, 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 ada sih anunya resipotori 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 itu sebenarnya adalah server yang digunakan untuk membackup apapun file-file yang bisa kita masukkan di dalamnya ada juga FTV server kalau itu kemudian ada server yang bisa digunakan untuk khusus untuk main game Dota atau apa game yang lainnya maka bisa juga ada game server ya, dan banyak sekali jenis-jenis server yang lainnya ya, termasuk juga ada webserver kalau kemudian Anda ingin membuat apa, menyimpan homepage sendiri menyimpan webpage sendiri kemudian Anda bisa tampilkan itu sebagai sebuah website server, nah ini server ini ada juga yang sifatnya virtualization ya, di server jadi server itu ada juga yang sifatnya dia itu digunakan untuk apa jadi ada semacam sharing ya sama sih sebenarnya jadi misalkan kalau misalkan kita punya server kemudian itu kita set nanti dia sebagai apakah dia digunakan untuk software untuk mengemulasi hardware dan seterusnya jadi pada prinsipnya bahwa server itu ya, ada banyak hal yang ada di dalamnya yang kemudian kita bisa set contohnya apa ya kalau di seperti cloud server ya, itu juga ada salah satunya lah bisa juga kita oke, ada istilahnya virtualisasi ya kemudian ada juga server farm server farm itu prinsipnya gini dalam satu lokasi ada banyak server yang saling terhubung ya, membentuk satu jaringan sebenarnya lebih enak kalau saya tampilkan juga langsung ya oke, oke, oke coba, coba, coba saya tampilkan pada Anda ya, ya jadi contoh dari server farm itu begini supaya bukan hanya definisi tapi juga Anda bisa lihat contohnya seperti yang ada pada Google ya jadi kalau Anda bayangkan bahwa server itu itu cuma satu komputer ya maka bayangkan kalau seperti punyanya YouTube ya, atau punyanya apa beberapa departemen misalkan ya mereka butuh server yang cukup banyak jadi seperti Google itu juga dia punya server yang seperti ini jadi bayangkan suatu ruangan besar kemudian komputernya besar-besar seperti ini ya ini ini bayangkan ya ini server nah ini gedungnya ya server farm ya punya nya Sirus One ini ya ini luar biasa jadi satu gedung besar seperti ini dan dia punya apa jaring apa server yang terkoneksi seperti ini nah seperti ini ini gambarannya ya supaya Anda bisa jauh lebih memahami ya oke jadi komputer oh ini dia ada juga ada yang namanya mainframe ya mainframe itu mengapa kok komputer itu harus besar ya untuk komputer-komputer yang jadi gini kalau teman-teman paham seperti PT PAL mereka menjalankan apa proses ya atau Boeing misalkan ya mereka bikin simulasi atau perancangan ya tiga dimensi atau seperti Pixar ya Disney atau Pixar atau pembuatan film kalau mereka mau bikin seperti film-film avatar yang tiga dimensi dan seterusnya bisa saja mereka butuh ya server-server yang digunakan untuk merender merender atau membentuk ya video sehingga kemudian itu bisa jauh lebih cepat jadi bayangkan film-film seperti avatar itu butuh bertahun-tahun untuk bisa memprosesnya menjadi sebuah film yang punya kualitas gambar yang tinggi kenapa ya karena sekali lagi apa pembentukan gambar tersebut gak mudah ya maka butuh komputer-komputer yang super cepat memori besar ya dan bisa bekerja 24 jam jadi server itu pada prinsipnya adalah komputer yang diberi tugas khusus ya dan dia bisa bekerja 24 jam jadi server-server pada produksi pesawat Boeing pada produksi film ya itu coba kita lihat lagi mudah-mudahan ada ya server farm punya nya Pixar ya saya pengen tahu punya nya Pixar Pixar ah ini ini oh ini punya Pixar ya ini ya ini jadi kalau Anda perhatikan bahwa komputer yang digunakan itu seperti ini ya ini punya Pixar ya Pixar Talk Lender Farm with Ryan Razalazar jadi komputernya seperti ini ya satu ruangan besar kemudian asingnya harus cukup dingin karena komputer itu dia bekerja jadi sangat panas maka kemudian dia harus ini ya komputernya seperti ini ya atau coba saya pengen tahu server farmnya untuk Google ya ini ya jadi hampir sama ya jadi Anda bingung gak bisa bayangkan komputernya kayak apa ini gitu ya maka coba kalau kita lihat Google ini data centernya ya data centernya jadi komputer semua jadi kayak lemari kayak lemari semuanya gini ya dan ruangannya besarnya kayak gini ini Google data center ini dari Wikipedia ini besar sekali ya seperti pabrik itu seperti pabrik data center nah ini seperti pabrik di dalamnya isinya komputer 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 semua seperti ini ya ini ya ya oke kita lanjut ya jadi kalau kita harus melakukan jadi semuanya itu harus bekerja secara bersamaan ya untuk bisa merancang pesawat terbang atau merancang jadi hal yang sepertinya rancangan biasanya dia butuh ya mungkin teman-teman yang dari multimedia yang dulu pernah bikin film atau film animasi misalkan pasti kalau gak usah jauh-jauh kalau Anda editing video aja kalau ngerender videonya 30 menit ya ngerendernya juga biasanya juga ya sekitar segitu ya kalau harus punya server yang powerful yang bisa mereka saling bekerja sama terkoneksi dan bisa bekerja sama bersama-sama untuk bisa menyelesaikan apa tugasnya ya nah ada juga yang terminal ya terminal jadi selain server ada juga yang yang terminal terminal itu sebenarnya juga adalah sebuah komputer tapi gak terlalu butuh prosesor yang besar kecepatan tinggi kenapa? karena sifatnya adalah dia hanya digunakan untuk proses mengirimkan data semua proses perhitungannya dilakukan di server ya jadi itu bedanya contohnya adalah pada mesin kasir ya coba mesin kasir terminal kasir terminal kasir ya jadi kalau Anda paham nah ini ini contohnya nih yang mungkin paling yang paling yang paling ya ini adalah contoh dari mesin kasir ini disebut sebagai terminal jadi komputer ini sebenarnya lebih banyak dikhususkan untuk mengirimkan data meminta data dan mengirimkan data ke server disini ada barcode reader ada printer untuk nyetak kwitansi ada cash register yang tempat naruh duit ya kemudian ini pakai touch screen ya artinya bisa juga pakai keyboard mungkin juga dia pakai dia gak perlu keyboard ya tapi karena dia sudah ada barcode reader atau QR code reader dia tinggal pilih pakai touch screen bisa juga kemudian ada keyboardnya beberapa mungkin juga ada keyboardnya ada juga model kiosk seperti ini kalau tidak salah di ah sorry kok di Tokopedia kalau tidak salah di Indomath itu juga kalau Anda mau beli tiket atau ada satu komputer yang digunakan untuk mentransaksi sendiri ya itu disebut sebagai kiosk istilahnya ya sama juga ya jadi Anda sudah paham bahwa cash register ya atau point of sale ya itu bisa masuk pada terminal kenapa karena komputer seperti ini gak bisa dipakai untuk ngetik karena sebenarnya dia lebih kekhususan pada jaringan komputer untuk ya emang layar sih kecil ya tapi sangat mungkin juga kalau kemudian Anda pakai thin client ya jadi dia sebenarnya fungsinya sama seperti sebuah desktop tetapi kemudian dia punya keterbatasan pada kapabilitas dan komponennya ya sedangkan yang post terminal tadi seperti ini ya dia hanya fokus untuk merekam penjualan ya proses kredit debit kartu ya dan update apa inventory apa inventory inventory itu aplikasi berkaitan dengan persediaan barang ya itu inventory kemudian ada juga ATM ya automated teller mesin kalau dalam bahasa bahasa indonesianya itu adalah ambil tendili money-nya ya ambil sendiri uangnya ya ambil tendili money-nya itu ATM ya automated teller mesin ya bagaimana prinsipnya ya pasti kemudian bahwa service banking ini ke depan ya itu teller-teller itu sudah mulai berkurang ya kenapa karena apa ATM seperti ini sudah bisa untuk ngambil duit untuk transfer untuk store ya maka akan jauh lebih menghemat biaya bagi bank dia menyediakan alayanan seperti ini daripada membayar gaji pegawai taruhlah misalkan gaji pegawai bank itu berapa 7 juta misalkan atau 10 juta lah pegawai bank ya maka kemudian 10 juta per bulan itu untuk satu orang bagaimana kalau kemudian itu dibuat untuk membayar atau membeli investasi untuk mesin ATM kemudian listrik AC jaringan internet dan seterusnya maka hasilnya akan sama saja ya ini gambarannya begitu ya dan itu bisa kerja 24 jam kalau teller nggak bisa kerja 24 jam oke itu masuk juga komputer ya jadi masuk juga terminal sebenarnya ATM itu jadi kalau mungkin Anda pernah tahu bahwa ATM itu pakai apa sih ternyata ATM itu di ATM-ATM di Indonesia yang lama-lama itu masih pakai Windows 95 kalau tidak salah ya jadi saya pernah lihat ada teknisi ATM dia memperbaiki ATM ketika dibuka dan kemudian dia jalankan ternyata Windows sistem operasi yang digunakan pada komputernya itu menggunakan Windows 95 ya oke saya coba cari ada nggak ya coba ATM ya Windows 95 kalau nggak salah ya mudah-mudahan ada ya ada yang pernah mempublin oh ini jadi jadi pernah juga jadi kalau misalnya kita lihat ternyata nah ini ketika ATM baru saja dinyalain ya baru saja dinyalain ternyata kemudian kalau Anda perhatikan sistem operasinya dia masih menggunakan sistem yang lama ya sistem yang lama ya kenapa kalau tidak mengganti Linux operating jadi ini bisa juga menggunakan tapi saya nggak tahu juga aplikasi yang ada kebanyakan masih menggunakan sistem operasi Windows ya punyanya Microsoft jadi seperti ini ya ini yang sering saya temui ya berkaitan dengan terminal jadi tapi prinsipnya sistemannya memang bahwa dia hanya berfungsi untuk bisa mengkoneksikan ke server ya untuk proses baik itu penarikan transfer ataupun transaksi yang lainnya ya nah terminal itu ada macam-macam ada financial kiosk ada photo kiosk ticket kiosk ya vending kiosk ada visitor kiosk dan seterusnya ya apa sih coba sambil contoh ya apa ya yang kira-kira photo kiosk photo kiosk nah ini ya jadi ini ada ini juga masuk terminal ya jadi kalau Anda temukan mungkin di beberapa gerai ya ada yang mungkin makanya juga disebut sebagai kiosk ya kiosk apa sih kiosk itu ya singkatan dari apa kiosk ya adalah kalau Anda pengen lihat dalam bahasa indonesianya ya maka cari ya kiosk adalah sebuah mesin yang dapat memudahkan dalam melakukan transaksi antara konsumen dengan mesin tersebut ya maka kemudian apa itu kiosk ya dan seterusnya mungkin apa singkatan dari ya oke kita akan melihat singkatannya apa singkatan ya jadi jadi kiosk ya kiosk informasi atau information kiosk jadi ya kiosk ya artinya tempat untuk bisa mengakses apa informasi atau anjungan atau yang lainnya ya saya kira berkaitan dengan tadi apalagi misalnya kiosk foto misalkan foto boot misalkan ya nah ini contohnya juga ada beberapa kiosk foto jadi sama juga ya jadi prinsipnya adalah ini juga bisa kita gunakan jadi misalnya komputer-komputer yang bisa kita akses ya itu disebut sebagai kiosk kiosk oke baik oh iya ya mesin antrian juga ya kalau anda pernah tahu juga di beberapa bank biasanya kalau misalnya kita mau kita mau menghadap kemana makanya kemudian kita tinggal pencet ya mesin antrian tadi itu juga biasanya juga pake komputer nah ada yang namanya super komputer wah ini jadi super komputer itu pada prinsipnya adalah ya apa komputer yang sangat cepat ya powerful ya dan itu pasti sangat mahal ya pertanyaannya super komputer itu dipake dimana gitu kan oke kita akan coba liat super komputer itu dimana aja super komputer ya super komputer oke ditulis oke jadi kalau anda perhatikan beberapa super komputer itu punya japan misalkan ya japan fugaku super komputer seperti ini ya saya nger nih komputernya kemudian mengatakan logik jadi ini ada banyak sekali ya jenis-jenis super komputer kalau anda perhatikan ya ini coba kita lihat dia untuk apa komputer super komputer disini yang dipake nah itu aid covid jadi ternyata super komputer super komputer itu bisa digunakan untuk melakukan proses simulasi ya jadi misalkan contohnya begini teman-teman semua pemerintah baru saja mengumumkan ada kemungkinan nanti sekitar akhir tahun itu kemungkinan akan ada gelombang ketiga covid-19 ramalan seperti itu didasarkan atas ya pengolahan data ya data yang begitu besar dan diolah oleh komputer jadi seperti data data cuaca kemudian juga perubahan iklim semua biasanya dia membutuhkan perhitungan yang sangat cepat problemnya adalah bagaimana bisa melakukan proses perhitungan maka membutuhkan super komputer seperti ini jadi ini ya komputer yang bisa digunakan untuk riset bagaimana bisa melihat kira-kira misalkan perkembangan bisa men-tracing misalkan kejadian dari covid-19 misalkan itu juga adalah bagian dari fungsi dari super komputer ya ini contohnya ya oke kita masuk lagi ke ya jadi pada super komputer ini dia mampu capable of processing ya dia mampu melakukan proses sampai triliunan instruksi dalam 1 detik bayangkan 1 detik itu dia bisa melakukan jadi 3 tambah 3 itu 1 instruksi ya 3 tambah 3 itu 1 instruksi dan ini dia bisa sampai triliunan ya instruksi hanya dalam waktu 1 detik itu kecepatan dari super komputer ini sedangkan juga ada istilah cloud computing ya cloud computing jadi pada prinsipnya bahwa cloud computing itu ya adalah lingkungan dimana kemudian kita bisa mengakses informasi ya dan mendapatkan pelayanan melalui internet contohnya nih jadi misalkan anda bisa pakai google drive ya untuk data ya anda bisa buka akses website anda bisa nyimpen anda bisa buka video di youtube itu semuanya adalah teknologi cloud computing ya dimana kemudian baik itu data bahkan anda main game pun sebenarnya juga itu menggunakan konsep cloud computing dimana kemudian data dan layanan itu melalui internet ya kemudian pada mobile device yang paling kita kenal adalah smartphone ya jadi perangkat yang dapat bergerak atau dapat dipindah-pindah pastinya adalah smartphone ya jadi sekali lagi kita itu beruntung beli handphone beli handphone tapi bonusnya banyak apa bonusnya telepon itu kan pada prinsipnya digunakan untuk komunikasi tapi karena kemudian telepon itu bonusnya banyak anda dapat kalender dapat address book dapat kalkulator notepad game browser ya dan aplikasi-aplikasi yang lainnya ya itu sejak adanya android maka luar biasa aplikasi apa selama memori anda cukup ya maka kemudian anda bisa menginstall aplikasi apapun bisa jadi peta bisa jadi Al-Quran bisa jadi Bible ya bayangkan anda bawa Al-Quran kemana-mana karena anda install di smartphone anda anda bawa Bible kemana-mana karena anda install di dalamnya itu mengapa kemudian kalau anda perhatikan mobile device itu seperti sebuah kebutuhan ya bagi masyarakat kita karena apa karena kebutuhannya sebenarnya bukan hanya untuk telepon dan komunikasi tapi juga untuk game ya adanya game-game PUBG misalkan ya atau Mobile Legends ya banyak orang yang kemudian dia memainkan Mobile Legends menggunakan handphone nongkrong di warnet main Mobile Legends gitu kan ya many smartphone have touch screen ya jadi memang kalau sekarang saya kira sudah semuanya menggunakan touch screen ya tapi kalau handphone handphone tipe lama ya layarnya dia tidak pakai touch screen tapi dia tetap pakai keyboard ya oke ada juga yang keyboardnya disembunyikan seperti ini ini on screen keyboard ya keyboardnya dia di touch screen nya itu dia atau yang model-model seperti Blackberry misalnya seperti ini mini keyboard dia ada di bawahnya layarnya di atasnya ya sekarang saya kira ini tidak terlalu laku kenapa karena ya keyboardnya tetap seperti ini ya dan dia memakan layar ya atau swipe keyboard application ini keyboardnya baru kelihatan kalau kemudian jadi keyboardnya itu tidak diketik ya tapi Anda bisa menggunakan geser ya seolah-olah menulis sesuatu maka hurufnya akan muncul atau Anda pakai slide out keyboard seperti ini ada handphone yang kalau digeser ke bawah ya memang cukup tebal maka kemudian keyboardnya yang ini muncul ya abis ini orang-orang tua ya senang banget ya pakai yang begini dia nggak bisa kalau pakai touch screen karena jempolnya besar-besar sehingga susah untuk menekan ada juga yang keyboardnya tambahan portable keyboard jadi udah pakai handphone tapi kalau dia mau ngetik sesuatu yang begitu cepat dan penting pakai 11 jari misalkan maka 11 jari maka 20 jari ya maka eh sorry kok 10 jari kok 11 jari sih maka kemudian dia bisa menambahkan keyboard dia dicancepin atau pakai bluetooth maka kemudian dia bisa ngetik keyboard seperti ini ada juga yang pakai virtual keyboard ya pakai apa proyektor tapi ini saya kira nggak laku males juga ini ngapain pakai virtual keyboard seperti ini ya walaupun ringkas ya tapi yang umum sekarang juga anda bisa manfaatkan adalah speech to text di google itu ada ada fungsi anda bisa berpidato atau ngomong terus kemudian jadi anda kalau males ngetik pakai keyboard ah males lah ngetik pakai keyboard nah maka kemudian anda tinggal mendikti saja maka suara anda itu akan berubah menjadi text ya ini gambaran dari fungsi keyboard-keyboard yang ada pada mobile device alat-alat input ya kemudian apa lagi fungsi lagi yang lainnya saya kira SMS dulu ada SMS saya kira hampir jarang sekarang orang SMS sama MMS jadi kenapa karena setelah adanya internet adanya WhatsApp ataupun telegram atau chat WeChat maka saya kira jarang kecuali SMS itu kalau digunakan untuk mobile banking baru pakai SMS atau untuk konfirmasi biasanya pakai SMS karena dianggap mahal kemudian mobile device lagi yang lainnya kamera digital wah ini luar biasa ya perkembangannya kamera digital itu sebenarnya kalau dulu itu cuma murni kamera ya cahaya dimasuk ke lensa lensa masuk ke film film dicetak gambarnya kemudian dicuci dicetak di kertas tapi kamera sekarang itu sebenarnya juga adalah komputer mengapa? karena ada proses pengolahan gambar sehingga gambar anda menjadi tampak lebih halus tampak menjadi lebih cerah dan seterusnya jadi kalau anda perhatikan bahwa smart digital camera ada point and shoot camera ada SLR camera itu pada prinsipnya sebenarnya adalah atau mirrorless kamera mirrorless misalkan ya itu semuanya jika di handphone anda juga ada itu semuanya adalah adanya prosesor di dalamnya yang bisa digunakan untuk mengolah gambar jadi sekali lagi komputer itu bukan hanya komputer laptop atau desktop tapi juga kamera anda handphone anda itu juga adalah komputer masuk pada mobile device jadi pada prinsipnya adalah ketika ngambil foto lensanya akan terbuka kemudian dia akan masuk cahaya sekian detik sesuai dengan pengaturannya fokusnya dan seterusnya kemudian dia akan ditangkap akan tampil disini di CCD layar di bagian belakangnya sudah cukup oke apa enggak kalau oke ya disimpan bisa juga lensanya disimpan atau enggak ya dihapus tapi pada prinsipnya dia ada ADC-nya di dalamnya yaitu analog to digital converter jadi cahaya yang masuk itu ke lensa kemudian itu oleh CCD itu diubah menjadi dalam bentuk ya jadi CCD itu adalah bagian chip yang digunakan untuk bisa mengubah ya analog menjadi digital ya analog to digital converter istilahnya kemudian apakah itu mau dijadikan jadiin hitam putih ataupun yang lainnya ya apa brightnessnya misalkan maka semua bisa dilakukan proses pengaturan di kamera ya selebihnya saya kira itu akan disimpan di SD card seperti ini ya kemudian kita bicara juga tentang resolusi salah satu hal yang paling penting kalau di dalam gambar dunia gambar ya baik itu kamera ataupun foto ya maka ada yang disebut sebagai resolusi resolusi itu jadi gini setiap gambar itu tersusun atas titik-titik warna satu titik ya bagian dari gambar itu disebut sebagai piksel jadi kalau Anda perbesar gambar itu biasanya akan ada muncul titik-titik seperti ini makanya ini disebut sebagai piksel jadi piksel itu adalah ya gambar ya titik-titik gambar yang dia itu menyusun sebuah foto atau gambar besar ya jadi kalau misalnya ini ada gambar mata maka pasti akan ada titik-titik warna-warna yang menyusun dari semakin tinggi resolusi ya jadi semakin tinggi resolusi maka semakin baguslah gambarnya semakin besar gambarnya semakin bagus gambarnya ya itu maka kita paham bahas ada yang namanya resolusi atau resolution ya jadi resolution itu adalah jumlah ya horizontal dan vertical pixel yang ada di sebuah gambar jadi kalau Anda punya handphone maka Anda lihat periksa layarnya sih berapa kali berapa sih kalau itu bisa dibuat dibikin video bisa 1024 x 768 nggak atau 1280 x 720 nggak ya HD atau Ultra HD misalkan ya mobile device lagi juga punya fasilitas untuk player ya saya kira sudah sangat umum ya Anda bisa beli portable jadi sebagai media player ya saya kira media player sekarang sudah cukup bagus ada media player yang biasanya kalau Anda menemani Anda untuk jogging ya tapi kalau saya nggak saya dulu punya juga media player punya nya iPod iPod Nano ya punya nya dari Apple itu dapat hadiah sayangnya hilang ya ini iPod ya biasanya ada iPod yang biasanya digunakan untuk menyetel musik ini kemudian ada digital media player lagi yang lain saya kira ya berkaitan dengan TV atau smart TV ya tinggal connect dia ke apa Netflix ya dan seterusnya ini sebenarnya adalah digital media player yang fungsinya digunakan untuk nyetel video ataupun musik ataupun film yang lain ya itu dan Netflix ada juga anak sekolah di luar negeri mereka sudah menggunakan e-book reader jadi begini teman-teman kalau di Indonesia itu anak sekolah itu tas ranselnya itu penuh dengan buku ini sebelum pandemi ya jadi isinya itu buku paket buku tugas buku mencatat buku apa lagi banyak sekali ya sehingga ranselnya itu ngalah-ngalahin mahasiswa tapi kalau di luar negeri yang saya tahu di Jepang dan di Swiss maka siswa-siswa itu semua bukunya dia ada di Kindle seperti ini jadi buku-buku itu mereka tinggal e-book dia pakai e-book reader aja nggak perlu fotocopy karena apa mereka sudah menggunakan model file buku-buku itu disimpan di dalam Kindle seperti ini kemudian ada mobile device lagi yang lagi itu wearable devices saya sudah pernah jelaskan sebelumnya jam tangan ada activity tracker communication jadi bisa saya punya jam tangan seperti ini juga punya Xiaomi kalau nggak salah ya murah-murah aja berapa sih maka ini bisa digunakan untuk sebagai jam tangan bisa dihubungkan ke handphone juga untuk ngecek tensi untuk berapa langkah jalan dan seterusnya ada juga yang smartwatch seperti ini yang dihubungkan ke handphone kalau ada panggilan telepon maka di jam tangannya akan ada peringatannya oh ini loh ada panggilan atau anda pesan dan seterusnya ini yang bahaya sebenarnya karena biasanya juga digunakan oleh orang-orang pada waktu itu untuk ujian itu ngerepek jadi ada yang joki di luar dia pakai handphone soalnya di foto kemudian dikirim ke handphonenya yang di luar kemudian itu saya kira pakai handphone ini cukup berbahaya makanya kenapa kalau di ujian-ujian tidak boleh bawa jam tangan tidak boleh pakai apa aksesoris dan seterusnya ya maka ada juga smart glasses ya kacamata yang berfungsi sebagai layar monitor ya ini juga bisa digunakan juga ada kameranya disini biasanya untuk VR atau virtual reality atau augmented reality sorry augmented reality ada game device ya game console handheld game device ya dan selanjutnya saya kira ini anda sudah paham ya seperti ini gamepad joystick kemudian ada pedal NW kalau mau apa menaik game untuk balapan mobil ada motion sensing game controller dari Wii punya seperti ini ada ada dance pad atau karpet dan yang biasanya kalau kemudian Anda mau main seperti Gitar Hero ya kiri kanan-kiri kanan ya dan seterusnya atau juga sama seperti permainan game lagi yang lainnya ya kalau motion sensing game itu Anda bisa main game dengan cara dia mendeteksi gerakan Anda jadi Anda bisa seolah main tennis atau main tinju dengan menggunakan motion sensing game controller seperti ini atau balance board seperti ini yang digunakan untuk seolah-olah Anda main apa namanya ya skating ya atau ski oke nah ada juga embedded komputer embedded komputer itu artinya komputer yang gak kelihatan komputernya tapi nempel di peralatan tertentu jadi komputer yang embedded komputer itu pada prinsipnya adalah komputer yang digunakan untuk tujuan khusus ya jadi that function as a component in a larger product apa contohnya misalkan nanti kita coba kita lihat ada consumer elektronik home automation devices automobile process controller and robotic ya computer devices dan seterusnya oke kita lihat satu persatu yang pertama adalah komputer embedded komputer yang ada pada mesin pada mobil walaupun mobil Anda bukan Tesla ya bukan Tesla pada sebenarnya mobil-mobil sekarang itu sudah juga ada rangkaian elektroniknya ya bahkan beberapa mobil-mobil yang canggih bayangkan kecepatan kemudian juga kondisi jadi dia bisa mengatur airbag kalau ada terjadi tabrakan dia bisa mengatur elektronik stabilan elektroniknya ngecek remnya ya kemudian juga engine powernya ya sampai pada juga power steering juga ya kemudian juga dia bisa tahu apakah ban mobil itu apa perlu dipompa atau tidak bayangkan ya mobil di dalamnya ada komputer dan semua dia dilengkapi oleh banyak sekali sensor sehingga kemudian apakah berkaitan dengan masalah mesin listrik ya kemudian juga keseimbangan kecepatan dan seterusnya ya bahkan juga sensor tabrakan ya sensor tabrakan kalau dia ada benturan maka kemudian airbagnya akan mengembang secara otomatis semua itu adalah bagian dari kerja dari sebuah komputer bahkan juga ada wireless communication yang digunakan untuk seperti google map yang fungsinya digunakan untuk apa peta jalan ya itu bagian bagaimana kemudian komputer sekarang ya sorry mobil sekarang itu juga banyak dilengkapi dengan peralatan komputer komputer yang khusus digunakan untuk mengontrol mobil ya oke jadi smartphone aplikasi kalau anda pernah tahu beberapa mobil seperti tesla bahkan dia tidak punya tombol-tombol untuk apa ya untuk memiringin kaca spion tapi justru semuanya pakai bahkan nyalain lampu juga dia pakai semacam kayak tablet di dashboardnya ya coba-coba saya akan cari dashboardnya tesla ya karena ini cukup menarik buat saya tesla dashboard dashboard ya ini ya kalau kita lihat mobil-mobil jaman sekarang itu luar biasa maka anda lihat di depannya dia berkata dengan peta mili lagu di depannya speedometer juga dia pakai digital semuanya dia mengenai tesla jadi tesla itu dia dashboardnya simple tidak terlalu banyak tombol kenapa? karena semuanya itu dia ada di ada di apa semacam layar yang digunakan untuk mengontrol berbagai macam kebutuhan disini berkaitan dengan kecepatan berkaitan dengan ya ini ya ini komputer apa istilahnya komputer yang dia digunakan secara khusus untuk bisa ya mengendalikan mobil ya mengendalikan mobil atau kendaraan yes oke itu gambarannya ya ada lagi kemudian kalau anda perhatikan ya ini putting article jadi prinsipnya adalah bahwa ada banyak hal yang mungkin kalau anda pahami ini ringkasannya ya bahwa komputer itu kalau anda perhatikan komputer dan mobile device itu ada personal desktop komputer ya secara ukuran dia bisa besar juga ya kemudian dia mungkin harganya ya sekitar 8-10 juta lah ya ya kalau anda ingin melihat harga saya tunjukkan pada anda bisa saya pakai binika.com pak kalau saya mau pakai komputer kira-kira komputer yang jenis apa nanti kita di pertemuan berikutnya mungkin kita akan bahas itu ya tapi pada prinsipnya adalah bahwa laptop ya laptop itu ada banyak sekali ya ada setiap harga ada harga ada barang tentunya ya tapi belum tentu yang mahal kemudian itu bagus saya kira gak juga ya karena beberapa ini contoh-contoh beberapa laptop mungkin yang bisa kita contoh nih misalkan dia punya AP2 ini punyanya HP ya oke lah kita coba lihat spek spesifikasinya ini punyanya MSI yang 23 juta oke untuk main game biasanya ini yang punyanya MSI yang paling murah kalau salah sekitar 14 jutaan ya 14 jutaan kita akan lihat speknya kalau yang ini sih 7 juta ini apa sih isinya kira-kira ya maka ya pasti akan berkaitan dengan spesifikasinya kalau anda core i3 memorinya 4 giga ini kecil banget storage nya dia sudah pakai SSD oke sudah bagus ya tapi 256 ini kalau untuk nyimpen kalau anda gunakan untuk yang misalkan file-file besar ini gak cukup juga ya kenapa karena ya paling untuk install Windows aplikasi dan seterusnya ya habis ini sudah ya pakai Microsoft Windows 10 ya Intel UHD grafik gak terlalu ini juga mungkin ini juga cukup tipis secara body oke fine tipis tapi gak terlalu tipis juga kalau dilihat dari body nya ini oke oke lah anggap aja tipis ya sedangkan yang ini adalah MSI apa sih yang bikin mahal dari sebuah notebook misalkan maka kita bisa lihat dia pakai Core i7 misalkan memorinya RAM sih 28 giga karena bagus sih 16 giga ya dia sudah pakai DDR4 SSD nya dia 512 giga yang bikin mahal ini adalah ini biasanya ya nah ini nih yang bikin mahal jadi kenapa komputer ini sampai 23 juta karena ini yang mahal VGA ini VGA ya ukuran layarnya 15,5 15,6 ya kayak notebook saya walaupun beda merek ya kemudian ada apa apa ini FHD ya apa lagi wifi ya bluetooth dan sistem operasinya Windows ya tapi harddisk nya dia pakai HDD gak ya gak pakai HDD ya oke berarti dia di bikin pakai external ya saya kira itu yang lainnya nah bandingkan dengan ini apa yang bikin dia jauh lebih murah misalkan separuhnya misalkan ya maka kalau misalkan kita lihat dia ini ada tadi Core i7 maka prosesornya dia pakai Core i5 ya memori sama 8 giga SSD juga nah SSD nya dia pakai 256 kalau tadi dia pakai 512 ya VGA nya ini dia pakai berapa ini ya Nvidia VGA nya ini ya saya gak tau apakah sama apa gak untuk ininya untuk untuk memori nya ya kemudian ukuran layar nya sama sama yang lainnya sama ya jadi saya kira itu tadi ya itu yang apa sih yang membedakan kira-kira ada gaming controller nya dan seterusnya jadi pada prinsipnya Anda bisa bandingkan ya atau kalau Anda lihat Apple misalkan ya Macbook Air kira-kira apa sih yang membedakan tapi pada prinsipnya adalah dia yang unggul mungkin di Nvidia ini ya yang bisa untuk kalau main game supaya akan jauh lebih kuat lagi ya oke kita kembali lagi ke sini server jadi intinya bahwa tadi kita sudah membahas tentang server super komputer embedded komputer ya dan seterusnya baik nah hal yang penting lagi di komputer itu adalah port jadi kalau biasanya kalau orang apa beli komputer maka mungkin Anda harus mengenali ini kira-kira untuk apa ya ini colokan untuk apa ya ini lubang untuk apa ya maka lubang lubang itu disebut sebagai port ya jadi istilah port itu ya atau kalau port bahasa Inggris kan artinya pelabuhan ya atau itu artinya tempat untuk bisa menghubungkan perangkat ya komputer tersebut dengan peralatan lainnya contohnya port itu USB kalau di kalau Anda punya komputer di desktop disini itu ada USB ada card reader misalkan ya ada port on a laptop bisa kalau di laptop Anda di bagian sebelah kirinya itu macem-macem ya selain USB ada HDMI misalkan ya ada input output port ya dan seterusnya kalau di smartphone ya paling ya port USB tipe apa ya tipe C atau tipe D gitu kan ya ini juga ya tipe-tipenya juga ada USB USB pakai apa jadi itu juga penting ya sama juga port juga ada port untuk power dan kalau di kamera digital juga dia pakai port juga ya apakah dia apa USB ya atau untuk HDMI ya yang lainnya kemudian yang menancap ke ya port tadi itu disebut sebagai konektor ya maka konektornya apa yang sesuai dengan port dan konektor tadi oke kita coba lihat di internet ya port dan konektor port and konektor kita akan coba untuk nyari port and konektor kita lihat gambarnya ada banyak jadi anda kalau ingin jauh lebih jelas lagi jadi kalau di jaman dulu ya di jaman dulu di bagian belakang dari komputer itu biasanya begini biasanya begini ini untuk untuk mouse ya untuk RJ45 USB ya ada juga untuk serial port untuk biasanya untuk modem ini untuk para untuk printer ya untuk ini adalah dipakai untuk game port ya ini untuk audio ya speaker microphone ya inline dan seterusnya tapi tentu saja sekarang sudah berubah ya kenapa? karena kalau anda perhatikan kalau port-port yang ada sekarang di komputer ya mungkin sebagian masih ada yang sama tapi saya kira tidak tidak seperti ini ini juga masih model-model lama ya jadi kalau anda perhatikan ada port-port di komputer itu bisa seperti ini ya tapi kalau misalnya kita lihat di notebook apa sih yang ada kalau di notebook atau di laptop misalkan maka portnya nah ini kan seperti ini ya jadi kalau anda punya notebook bisa dilihat ini misalkan ini port untuk apa? ini pasti USB kalau biru gini berarti biru gini berarti USB tipe 3 ya sedangkan yang ini adalah USB seperti yang dipakai di handphone-handphone itu tipe C kalau misalnya ya sedangkan yang ini adalah HDMI ya jadi itu yang saya katakan sekali lagi bahwa kenalin ya kenalin port-port yang ada di ini tadi ada memory card ada headphone ada microphone ada microphone ya ada HDMI VGA ada RJ45 saya kira modelnya begitu oke jadi konektor ini lebih luasnya ya mungkin mungkin kelihatan jadi ada banyak sekali jenisnya ya ada lighting ya ada microphone ada micro USB ada mini display ya thunderbolt dulu ada thunderbolt tapi mungkin tidak terlalu umum juga untuk thunderbolt ya untuk digunakan sedangkan USB USB itu ada tipe A USB tipe B dan ada USB tipe C ya mungkin sekarang ada atau juga ada mini USB ya USB itu apa? singkatan dari universal serial bus ya jadi USB itu adalah universal serial bus yang digunakan untuk mentransfer data ya misalnya dari flash disk ataupun dari perangkat yang lainnya nah USB sendiri kalau Anda perhatikan port dan kemudian masih kita bahas tentang port and connection ya maka USB port itu ada macam-macam ya ada 127 perbedaan ya dengan perangkat lagi yang lainnya ya kemudian juga ya kalau saya coba USB saya cari disini aja ya USB ya type ya maka saya coba untuk nyari jenis-jenis USB ya ada banyak sekali ternyata USB ya mungkin kalau Anda perhatikan seperti ini misalkan ya ini juga adalah USB ya jadi modalnya ada yang kamera USB mikro B mikro ya tujuannya kenapa kok kok bisa begitu banyak dan berbeda-beda ya karena pada prinsipnya bahwa USB tipe A ini yang umum seperti ini USB tipe B yang biasanya itu dipakai untuk di printer ya ini yang dipakai di apa di charger atau masuk ke notebook ini yang dipakai di printer ya biasanya pakai USB tipe B ada USB B mikro yang biasanya dipakai di handphone ya ada lagi USB mikro super speed saya gak tahu dia dipakai di apa saya belum pernah ketemu yang mudah seperti ini ada USB tipe C yang biasanya dipakai di handphone yang terbaru sekarang sudah pakai USB tipe C yang dibolak-balik dia gak masalah dan ada juga yang thunderbolt yang katanya kecepatannya jauh lebih tinggi lagi ya oke itu gambarannya yang Anda perlu pahami dari komputer ya maka ini bisa komputer docking system keyboardnya bisa dicopot ya ada stylus yang bisa digunakan untuk oret-oret disitu kemudian juga ada USB portnya di dalamnya jadi ini docking ada tablet kemudian ini ada docking tempatnya untuk nancepin dan ada keyboardnya di luarnya ya kemudian kita bahas tentang port and connection selain tadi pakai port ya maka ada juga connectionnya juga pakai bluetooth dan ada bluetooth wifi dan nfc ya near field apa ya c-nya apa near field communication ya near field communication ya apa contohnya misalkan ya jadi kalau kita pahami bahwa mungkin menarik untuk nfc nfc ya nfc itu kalau mungkin pernah Anda paham nfc ya digunakan nah ini coba kita lihat kalau Anda pernah punya kartu ya ini nih kalau Anda pernah punya kartu 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 tol etol dan seterusnya maka untuk mengisinya ya atau seperti flash punyanya bca ya untuk mengisinya itu kan langsung ke atm ya ke atm maka biasanya menggunakan nfc seperti ini jadi kartunya itu ada semacam chip yang kalau misalkan kita ingin apa ingin ditulisi atau ingin di diisi saldonya maka kita ke atm kemudian apa ini apa kartunya tadi bisa diisi di atm yang ada tanda nfc nya ya tetapi bisa juga kita pakai handphone ya kalau handphone nya itu ada flash test nfc nya maka kita bisa mengisi kartu tol sendiri untuk bisa untuk bisa mengisi saldo di kartu tol tersebut atau kalau nfc ada nfc nya maka kita juga bisa membalangkan pembayaran tanpa harus apa mencolokkan kabel jadi nfc itu pada prinsipnya adalah bagaimana komunikasi antara perangkat ya dia menggunakan ya untuk pembayaran atau untuk bisa mengirimkan data secara singkat ya itu untuk pembayaran dan seterusnya itu nfc ya handphone yang ada nfc nya itu masih cukup mahal ya coba kita lihat handphone yang ada nfc nya atau smartphone ya phone harga ya ini salah-salah ngetik gak apa-apa nanti google yang akan memperbaikinya kita lihat 15 handphone yang pakai nfc jadi sekali lagi bahwa apa handphone yang ada fitur nfc nya itu cukup mahal biasanya ya maka coba kita lihat apa saja sih handphone-handphone yang ada nfc nya samsung galaxy a50 sudah ada ya lumayan ya 4 juta ada juga samsung galaxy a30 samsung samper semuanya sudah mulai ada nfc nya ya jadi kalau anda lihat disini ada nfc mana nfc 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 jadi prinsipnya dia fiturnya digunakan untuk yang kira-kira bisa untuk bisa mengisi tadi itu ya nokia oh nokia murah masa sih ada nfc nya kok saya oh ya ada ya ini nfc ada nfc nya nfc oke ini punyanya asus ya gak kelihatan disini mana nfc nya ya ini punyanya nfc juga oke jadi saya kira itu ya yang penting untuk bisa dipahami berkaitan dengan masalah nfc jadi ada bluetooth ada wifi ya saya kira kalau bluetooth saya kira anda sudah paham ya bagaimana menghubungkan bluetooth dengan speaker sekarang sudah airnya bluetooth misalkan speaker ngapain pak tancap-tancapin kabel dari handphone ke mana dari handphone ke speaker ngapain cukup sekarang cukup pakai bluetooth apa speaker bluetooth ya bluetooth speaker nah ini bluetooth speaker nah ya masih yang yang merk-merk biasa sih saya kira harga 300 sih masih dapat ya tapi kalau yang sudah merek JBL seperti ini ini JBL asli apa enggak ya kalau JBL nya enggak asli wah saya meragukan ini JBL kok harganya cuma segitu ya JBL ekstrim harganya berapa nih ya oke harga-harga jadi saya kira itu juga ya jadi mungkin beberapa speaker jadi dia kita enggak repot tapi memang harus dia harus pakai biasanya pakai baterai juga ya untuk model-model speaker seperti ini semuanya adalah portable mini bluetooth speaker ya dimana kemudian antara handphone ataupun gadget anda dengan speaker itu enggak perlu pakai kabel tapi cukup pakai teknologi bluetooth ya itu pemahamannya begitu oke kemudian ya kita masuk berikutnya ada protecting hardware misalkan ya apa untuk apa sih kira-kira ya jadi sebenarnya prinsipnya adalah ada hardware yang bisa jadi ini prinsipnya adalah bagaimana kita juga bisa melindungi ya apa handphone kita smartphone kita misalkan dari pencurian misalkan ya jadi ini juga ini apa tuh fungsinya to help reduce the chance of tip ya atau pencurian atau hilang ya gimana caranya ya bisa pakai physical access control maka sekali lagi walaupun handphone anda itu tidak penting-penting banget tapi sebaiknya handphone tetap juga ada pinnya ya ada passwordnya atau pakai fingerprint untuk membukanya bisa juga alarm system kalau handphone hilang kira-kira gimana pak ya anda kalau sudah aktifkan alarm system ketika misalkan handphone anda enggak ketemu dimana maka anda tinggal buka notebook buka email anda ya ada situ ada fitur langsung bisa digunakan untuk melakukan apa untuk bisa membunyikan ya jadi coba anda cari di notebook ya handphone alarm tracker temukan ponsel anda temukan ponsel anda sudah hilang nah ini kan ya google sudah di sini ada google sudah menyiapkan jadi sekali lagi bahwa pak handphone saya hilang kira-kira gimana maka kemudian anda bisa ini ya pertama adalah handphone anda tentunya harus juga terkoneksi ke internet kalau enggak koneksi ke internet juga maka akan susah untuk bisa jadi kalau ini sudah anda aktifkan ini ya ini punya google ya kalau ini anda aktifkan maka kemudian kalau misalnya dia apa ini bisa bisa untuk mengetahui lokasinya dia ada dimana ya tapi sekali lagi pastikan bahwa itu sudah terinstall dan juga sudah ini contoh kasusnya seperti itu ya jadi prinsipnya adalah bahwa anda bisa menemukan ponsel anda ya selama kemudian handphone itu anda tahu passwordnya apa google nya sama ini pakai apa saya pakai redmi note 8 atau pakai apa gitu kalau ini saya pakai pilih ponsel atau tablet oke saya pakai redmi note 8 ya maka kemudian kalau ini di sini dimana terakhir disinkronkan 9 September 2021 pukul 20 jadi nantinya ini kalau saya tracker coba menelpon ponsel anda ya atau lock out atau hubungan dan selesnya itu bisa kita lakukan dengan menggunakan aplikasi ini ya ini tujuannya sih begitu sebenarnya ya ya itu mengapa menjadi penting sekali ya kalau anda memahami bagaimana cara mengamankan handphone anda ya kalau itu bisa terkoneksi ke notebook ya oke kemudian juga mungkin secara hardware ya jangan sampai begini hal yang berbahaya dari komputer itu adalah berkaitan dengan masalah kelistrikan ya masalah kelistrikan bisa kemudian kabelnya bisa juga under voltage atau over voltage kebanyakan sih kalau notebook notebook itu jadi notebook itu juga berbahaya kalau kemudian tegangannya nggak stabil ya kalau notebook sih paling banter gini kalau anda punya notebook dengan kemudian mungkin tersiram air tersiram teh misalkan kalau di hidupnya lagi nggak bisa maka kemungkinan dia yang rusak adalah IC powernya jadi IC powernya yang dia untuk mengatur tegangannya jadi nggak usah khawatir itu bisa diperbaiki ya paling sekitar 250-300 ribu lah ya untuk bisa servisnya tapi kalau kemudian yang paling bahaya itu kalau baterainya yang terbakar ya itu juga sangat berbahaya sehingga anda perlu paham bagaimana cara mengamankan komputer anda perhatikan keamanan dari komputer anda ya berkaitan dengan masalah listrik mungkin juga kalau notebook masih cukup aman yang paling sering kali rusak power supply itu adalah desktop jadi saya pernah kerja di sebuah rumah sakit hampir 2 tahun sangat sering sekali mengganti power supply ya power supply jadi kalau di di notebook apa di desktop itu ya kalau anda tahu dex atau apa cpu maka power supplynya seringkali rusak ya seringkali rusak ya jadi kalau atau istilahnya PSU nah ini yang seperti ini jadi kalau bisnya di CPU ini kalau misalnya komputer anda ini komputer anda seperti ini maka bisnya ada kotak besar yang fungsinya adalah sebagai penyuplai listrik seperti ini jadi kalau dari belakang itu bisnya di sini di belakang sini ya itu fungsinya adalah untuk nah itu seringkali rusak ada screennya sih memang tapi biasanya sih kita males juga ya apalagi kalau kemudian ada juga sampai terbakar juga maka abisnya ya ini paling seringkali rawan ya kalau kemudian anda notebook justru lebih ini nih notebook justru abisnya sih lebih aman ya karena dia tidak terlalu banyak terganggu oleh apa oleh tegangan listrik karena ada ada adapternya dan juga ada IC pengontrolnya ya oke nah biasanya kalau anda pakai desktop maka diusahakan juga untuk menyediakan UPS kenapa desktop itu paling seringkali berbahaya adalah kalau tiba-tiba listrik mati listrik mati ya maka kemudian listrik tiba-tiba mati padahal sedang menyimpen maka abisnya hard disk itu akan cepat rusak ya tempat penyimpanan yang namanya hard disk itu akan cepat rusak akan cepat jebol kalau tiba-tiba nyala lagi atau naik turun naik turun tegangan rendah tiba-tiba naik lagi maka itu biasanya yang rusak adalah UPSC power supply tadi ya maka biasanya ada yang namanya uninterruptible power supply ini sebenarnya adalah semacam baterai atau aki kering yang fungsinya adalah digunakan untuk bisa menyelamatkan komputer kita ya supaya kemudian tidak ketika dia listrik mati kita masih bisa sempat untuk shut down masih bisa sempat untuk menyimpan data atau apa yang sedang yang sedang kita kerjakan ya ini UPS itu gambaran dari kemudian juga yang penting dalam apa isu berkaitan dengan komputer yaitu hard concern in using technology anda harus paham bahwa ada banyak isu-isu kesehatan ada banyak isu-isu kesehatan berkaitan dengan penggunaan komputer yang pertama yang mungkin cukup berbahaya adalah repetitive strain injury ini biasanya terjadi pada orang-orang anak-anak yang seringkali main main game kan kalau kita main game itu kan kita menekan menekan tombol dengan menggunakan jari yang sama misalnya kalau game itu misalnya kita pakai jempol terus ya kalau itu berulang-ulang maka kemudian seringkali akan mengalami cedera pada otot ataupun sarap ataupun yang lainnya yang ada pada jari atau kalau anda ngetik posisi di komputer kemudian itu terlalu lama sehingga kemudian menjadi kaku maka itu juga akan menyebabkan beberapa bagian dari tangan itu juga akan berbahaya oke coba saya akan repetitive strain injury ya coba akan cari repetitive strain injury ya oke ini ya problemnya jadi mengapa kemudian itu sangat berbahaya kalau kemudian anda pakai mouse jadi gak usah pernah bergerak cuman sedikit-sedikit gerak maka sangat mungkin ya sarap di bagian telapak tangan itu akan juga bisa terganggu itu mengapa kemudian cukup berbahaya anda harus mungkin 30 menit anda harus istirahat sebentar ya untuk kemudian peregangan ya karena kebanyakan orang-orang yang dia terlalu fokus pada memasukkan data ke komputer terutama para operator atau anak-anak yang suka main game maka dia akan mengalami cedera pada ankle ya pada apa beberapa bagian di tangan ya ini gambarannya ya jadi itu kenapa maka kemudian penting sekali untuk mengatur misalkan posisi tangan ya mengatur juga untuk posisi kaki supaya jangan sampai kemudian cedera ya berapa jarak dari mata ke komputer ya kalau salah ini ada beberapa hal yang bisa kita gunakan sebagai referensi ya oke saya coba buka ya jadi kalau anda perhatikan waduh kecil sekali ya oke it's okay gak apa-apa jadi kursi sebaiknya kalau anda di rumah kuliah atau pakai komputer makanya kalau anda di ini sebaiknya sih jangan tidur-tiduran ya karena akan membuat cedera kalau terlama di tempat tidur bagusnya sih posisinya bisa diatur kursinya supaya kakinya jangan sampai menggantung posisi berapa derajat ya 90 derajat posisi kaki tangan dan posisi duduk senioran cukup nyaman dan juga ada tumpuan tangan sehingga tidak menggantung siku jangan sampai menggantung ya kemudian juga posisi tangan dia sejajar sehingga kemudian tidak ada penekanan apa yang ada pada tangan ya sehingga gak sampai terjadi apa masalah yang ada pada tangan ya ini jadi beberapa cedera sangat mungkin bahwa penggunaan komputer itu akan membuat kita menjadi cedera salah satu lagi apa isu kesehatan yang mungkin kalau anda terlama menggunakan komputer atau menggunakan notebook atau menggunakan handphone yaitu computer vision syndrome atau CVS CVS itu berkaitan dengan kesehatan mata ya jadi kesehatan mata kalau anda lihat di kasus-kasus CVS ya ini sebenarnya berkaitan dengan CVS apa ice ya coba saya pakai ice saja ya jadi kasusnya adalah mungkin mata jadi melelah ya mata jadi gatel jadi kering dan seterusnya itu masalah-masalah yang terjadi pada penggunaan komputer yang terlalu lama ya itu berkaitan dengan penggunaan komputer akhirnya apa kebanyakan orang kemudian dia menguceknya mata jadi merah ya bahkan kemudian akibatnya mata menjadi berair ya kalau kering sih berbahaya sebenarnya kalau berair saya kira jauh lebih bagus tapi kalau kemudian berikutnya maka mata menjadi minus ya mata menjadi minus karena anda terlalu lama berada di depan komputer itu mengapa anak-anak zaman sekarang itu kebanyakan matanya minus karena sejak kecil dia sudah terbiasa pakai handphone lama-lama di depan handphone ya itu akibat dari ya apa apa dari masalah penggunaan teknologi ya yang pengaruhnya terhadap kesehatan yang berikutnya berkaitan dengan masalah ergonomik ya ergonomik itu sebenarnya adalah ilmu yang berkaitan dengan keamanan penggunaan perangkat atau peralatan ya ergonomik ya oke komputer saya akan lihat pada anda jadi bagaimana kemudian anda harus bisa menempatkan posisi kursi ya menempatkan posisi apa lagi itu supaya kemudian posisi mata nggak terlalu jauh dengan dengan apa posisi layar monitor ya maka ergonomik itu saya kira hal yang cukup anda harus perhatikan ya supaya kemudian juga bisa mengurangi cedera kemudian juga pada ini ada aturannya ya berkaitan dengan posisi anda bisa dengan mudah untuk bisa menggerakkan tangan senderan juga tidak boleh terlalu ke belakang ya dan seterusnya ya supaya kemudian kita menjadi tidak cedera karena menggunakan peralatan dan berikutnya adalah teknologi addiction ternyata bahwa teknologi itu bisa menyebabkan kecanduan ya maka orang sekarang itu ada juga yang disebut sebagai tadi saya masukkan di di anus saya ya di status saya di WA saya saya lupa jadi ada kecanduan-kecanduan teknologi ya sehingga kemudian orang menjadi addict ya oke jadi kalau ada kemudian teknologi baru maka kemudian dia akan membelinya dengan hal yang baru ya itu oke addiction oke berikutnya ya ini ya posisi-posisi tadi yang berkaitan dengan masalah perhatikan posisi kursi ketinggian tempat duduk juga gak boleh terlalu jangan sampai jinjit menggantung ya kemudian posisi keyboard juga ya itu harus bisa diatur tangan ya dan seterusnya itu mengapa penting sekali berapa sudut berapa derajat apa posisi layar monitor anda dengan posisi mata ya itu juga menjadi bagian hal yang penting ya berapa jarak amannya jangan terlalu dekat juga atau juga jangan terlalu jauh ya sehingga anda harus mengatur supaya kemudian juga teknologi ya tidak membahayakan kesehatan kita ya itu saya kira ya berkaitan dengan masalah bagaimana komputer bagaimana kemudian teknologi anda juga harus bisa mengamankan begini teman-teman semua salah satu hal yang juga menjadi penting biasanya kalau anda ke cafe kalau anda ke cafe cuma-cuma saya tunjukkan pada anda ya kabel pengikat notebook ini komputer mungkin komputer anda mahal ya mungkin komputer anda mahal tapi sebenarnya kalau strap pengikat kabel oke oke strap pengikat kabel kabel-kabel komputer jadi kalau anda perhatikan pengaman bukan ini ya pengaman pengaman ketiknya keliru it's okay ya nanti kita lihat pengaman apa namanya ya ini astag ya oke kita lihat ini mana ya yang anti-maling ini mungkin ya anti-maling ini ya anti-maling coba kita lihat kalau yang ada biasanya-biasanya di handphone ya kalau oke ini jadi gini pada waktu awal-awal euforia adanya banyak cafe komputer itu mahal ya terus terang saja mahal walaupun mungkin komputer anda 5 juta 6 juta tapi tetap juga mahal ya jadi saya kira kalau anda ngerjakan tugas di luar atau cangkruk lagi di gazepo atau di warung kopi warkop atau juga mungkin di cafe maka ada baiknya juga anda mengamankan notebook anda dengan menggunakan pengunci kabel seperti ini mengapa ini menjadi penting karena pada waktu sebenarnya sampai sekarang masih juga terjadi ada banyak kasus dimana kemudian ketika ada orang yang sedang nongkrong di cafe dia lagi ngerjain lagi ngerjain tugas tiba-tiba kemudian notebooknya itu langsung ada orang datang menghampiri dan langsung dibawa lari langsung dibawa lari ini seperti ini oh sorry ada tidak bisa melihat karena saya belum share saya belum share sorry sorry teman-teman ya ini dia ya oke ini penting jadi kalau anda perhatikan bahwa mengamankan mengamankan komputer anda bisa juga menggunakan seperti ini ya menggunakan seperti ini oke saya coba untuk membuka supaya anda bisa ada yang mungkin mau bertanya ya sorry saya ada coffee invitation sih ya saya akan coba untuk mute halo ya bagi anda yang mau bertanya saya persilahkan ya saya sudah buka mikrofon ya jadi sekali lagi bahwa ya kalau anda perhatikan ini alat yang aman ya bisa tancapin ke notebook kemudian di notebook itu sehingga kalau misalnya ada orang membawa lari notebook anda atau anda lagi nongkrong di cafe anda mau ke kamar mandi maka tinggal di kunci aja kemudian anda tinggalkan notebook anda ya kuncinya kemana diikat misalnya ke meja ini yang bagian kabel ini diikat ke meja sehingga kalau orang mau ngambil notebook anda yang ada di meja harus ngambil meja-mejanya juga dan kejadian pencurian apa perampokan di cafe itu saya sudah dengar beberapa kali ya berkaitan dengan notebook yang dibawa lari ya gara-gara kemudian karena dia tidak diikat maka orang akan mudah untuk mengambilnya ya ini yang mungkin juga perlu diperhatikan ya ya oke saya kira itu silahkan ada pertanyaan ya berkaitan dengan banyak hal ya masalah pengamanan masalah apa ya harapan saya adalah bahwa anda paham ya berkaitan dengan isu-isu kesehatan jadi sebenarnya ada banyak sekali berkaitan dengan isu-isu kesehatan apa terutama berkaitan dengan masalah ergonomik ya ergonomik ini sebenarnya adalah berkaitan dengan bagaimana anda bisa menggunakan perangkat atau peralatan yang mudah diatur sehingga jangan sampai kemudian apa cedera mengapa kemudian misalkan bentuk mouse itu tidak tajam tapi ada sisinya jadi itu juga ergonomik coba kita lihat ergonomik pada mouse ya kalau anda perhatikan pada mouse itu ya pada mouse maka desain mouse itu ya itu bermacam-macam zaman dulu mouse itu kotak kalau anda lihat mouse zaman dulu itu seperti kotak sabun gitu ya tapi kalau anda perhatikan mengapa kok mouse itu lengkung kemudian ada juga yang dia ada bagian sisinya dan seterusnya itu karena itu adalah bagian dari ergonomik juga supaya kemudian bagaimana mengurangi tingkat cedera ya tingkat cedera ya pada tangan ya kemudian bagaimana cara megang mouse mouse yang betul itu juga menjadi bagian ya jadi mouse itu ini contohnya ya ya mouse itu kalau anda pegang ya maka kemudian yang anda lakukan adalah ya tidak boleh tangannya meneku atau miring ya tapi harus wajar yang membuat anda kemudian menjadi cukup nyaman ya ada juga misalnya kalau ergonomi yang ada pada pada bentuk bentuk keyboard misalkan ya keyboard ergonomik banyak sekali keyboard-keyboard yang dijual keyboard ergonomik misalkan ya keyboard-keyboard ergonomik maka keyboard ergonomik itu bisa begini bentuknya ya nanti kita akan bahas khusus ya tapi intinya ergonomik itu adalah berkaitan dengan ilmu ya ilmu mendesain perangkat atau peralatan atau barang yang ya meminimalisir tingkat kecelakaan atau tingkat cedera ya pada tubuh manusia jadi jangan heran kalau kemudian anda ketemu dengan mos yang bisa bisa diatur bisa di tingginya bukan hanya tingginya tapi juga bentuknya ya oke silahkan ada pertanyaan kah ada pertanyaan kah sampai disini kita masih punya waktu 10 menit lagi ya untuk bisa kemudian jadi ada banyak hal ya tadi kepengamanan untuk komputer anda kalau kalau handphone tadi bagaimana caranya pak mengatasi handphone yang hilang ya ini sebenarnya juga pernah terjadi ada seorang teman yang dia handphonenya hilang sayangnya kemudian dia tidak cepat kenapa sebenarnya ketika handphonenya nyala dia masih konek ke internet maka masih bisa dilacak dengan menggunakan google map masih bisa dilacak dengan menggunakan map atau minimal handphonenya itu dinyalain alarmnya ya maka kemudian dia akan nyala tweet 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 ya maka kita akan tahu handphonenya itu tadi dibawa disimpan di mana itu kalau anda mau mengamankan handphone bagaimana pak kalau notebook ini masalahnya notebook tidak bisa ya ya cara paling jadi cara paling aman jadi notebook itu kalau anda naik bis kota hati-hati atau naik kereta api jangan kalau anda bawa ransel yang ada notebooknya ini pesan buat anda semua kalau anda naik kendaraan umum ya hati-hati ada banyak sekali kasus pencurian notebook di bis antar kota ya notebooknya taruh di bawah atau taruh di atas orangnya tidur kemudian notebooknya itu tas notebooknya tasnya masih ada notebooknya yang diambil ya kalau dia yang kasusnya di kereta api ada juga tas notebooknya atau ada di atas ya ketika orang semua tidur lagi pada sepi notebooknya tadi diganti dengan kertas A4 satu rim sehingga orangnya gak curiga ketika dia bawa itu masih tetap berat ya seperti notebook ketika nyampe di rumah dia kaget loh kok notebooknya ganti menjadi apa kertas kertas apa rim apa kertas HVS satu rim ada lagi kasus pencurian notebook itu di masjid yang paling banyak kasus pencurian notebook di masjid unitomo itu paling sering sekali terjadi ya coba saya akan tunjukkan pada anda ini paling sering terjadi sehingga kemudian di rumah Tuhan pun anda harus hati-hati ya pencurian notebook di masjid kampus ini ini sangat sering terjadi ya polisi tangkap pria curi laptop di masjid ini 2019 ya jadi ini ada juga banyak sekali banyak sekali ya jadi ada yang pura-pura jadi biasanya sih teman-teman mahasiswa teman-teman mahasiswa itu dua laptop mahasiswa raib ini bayangkan ya pencuri bertamu ini ada juga yang di kos-kosan tapi kebanyakan di masjid ya jadi ceritanya mahasiswa itu wudhu mahasiswa tadi wudhu laptopnya ditaruh di jendela dekat jendela kelihatan sih dari wudhu ketika si mahasiswa tadi sedang wudhu maka yang si malingnya tadi yang ngincar tadi langsung dengan cepat dia apa mengambil tas tersebut dan dibawa kabur ada juga mahasiswa yang kemudian dia sedang sholat sedang sholat ketika dia sujud tas laptopnya itu ada di sebelahnya dan itu langsung bisa diambil dan dibawa lari ini di unitomo di masjid kampus itu ada berapa kali ya ada mahasiswa informatika juga yang dia sedang ngerjakan skripsi kemudian skripsinya ada di laptop tersebut maka dia harus mulai lagi ngetik lagi dari awal kenapa dia gak punya backupnya ini kasus-kasus banyak sekali pencurian di UNHAS wah dimana-mana ini ya di mana lagi di Cirebon wah ini kira-kira pokoknya banyak sekali kasus-kasus jadi saya sih berharap anda hati-hati ya bahwa laptop itu sangat berharga sehingga kemudian jangan sampai anda ceroboh walaupun itu di masjid itu rumah Tuhan maka kasusnya yang paling banyak terjadi adalah ketika orang sedang dia apa ada nyuri HP atau laptop seperti ini juga terjadi ya oke kalau kotak amal saya kira udah wajar ya ini hanya peringatan aja buat anda supaya kemudian juga harus bisa ini nih yang kasusnya terjadi hati-hati pencuri laptop jadi orang sedang sholat biasanya mahasiswa itu naruh laptop tas-tasnya itu ditaruh di ini di pinggir di pinggir apa dinding ya karena apa dia sholat di tengah maka kalau anda sholat maka biasanya tas itu taruh di tengah anda sehingga kalau anda sujud maka tas itu ada di bawah perut anda ya itu yang saya bisa lakukan ya saya bisa lakukan kenapa itu karena sekali lagi laptop kita itu adalah aset yang sangat penting ya mungkin walaupun anda mungkin kaya raya tapi saya kira itu masalah data juga menjadi sangat penting ya baik teman-teman semua kalau tidak ada pertanyaan kelas saya akhiri ya terima kasih atas kehadiran anda ya pada kuliah kita pada hari ini ya oh ada ada silahkan saya tanya pak iya iya silahkan nfc itu kan yang kayak apa buat kartu tol itu sama enggak pak kinerjanya dengan kayak aplikasi dana gopay gitu sama enggak pak oh beda gini begini kalau aplikasi seperti ovo ya seperti gopay maka data uang kita ada di servernya gopay ada di servernya ovo atau dana tapi kalau kartu tol kartu tol data data keuangan kita saldonya berapa itu ada di kartu tersebut itu bedanya ya jadi kartu-kartu seperti flash kemudian kartu tol apa lagi yang lainnya saya pakai kartu apa yang di yang di untuk kartu tol eh tol ya maka kalau kartu A itu hilang uang anda hilang ya gitu jadi kalau kartu tol itu karena kartu data kartu itu dirubah dalam data digital maka setiap kali dia motong itu datanya yang di kartu tersebut yang akan terupdate itu ya bedanya ya jadi kalau kartunya hilang ya anda enggak bisa udah beda dengan ovo ya kalau misalnya ada aplikasi anda bisa pakai handphone yang lain install lagi selama akunnya benar maka anda masih bisa menggunakan apa saldo anda gitu kan ya oke ya saya kira pertanyaan bagus ada lagi yang lainnya saya pak saya pak silahkan baik terima kasih pak saya ingin bertanya terkait dengan yang dijelaskan tentang server server oke dijelaskan bahwa ya server berfungsi sebagai melayani di setiap permintaan klien ya yang dimana kursusnya harus dilayan terus menerus ya 25 jam 25 jam ya mungkin bisa ya mungkin bisa dijelaskan beberapa atau bisa digambarkan beberapa server yang berkerja secara cepat pak oke oke demi mencapai kebutuhan pelayan baik 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 terima kasih pak ya jadi contoh yang paling gampang ya untuk ini ini adalah saya akan gambarkan ya supaya kemudian anda punya pemahaman berkaitan dengan server ya jadi saya punya gambar disini coba saya share lagi layarnya mana tadi share screen share screen oke ya oke jadi prinsip dasar dari server itu adalah server itu kalau ini server di tengah ini komputer yang digunakan sebagai server maka kemudian kalau ini adalah klien itu adalah kasir-kasir-kasir-kasir ya ini kan komputer-komputer kasir misalnya contohnya misalnya di supermarket itu komputer kasirnya ada 3 atau 4 misalkan maka sebenarnya data data barang data transaksi semua disimpan di server jadi kalau anda misalnya transaksi di supermarket ya atau misalkan itu semua tidak disimpan di komputer sini tapi semuanya disimpan di komputer server nah ketika misalkan ada transaksi ini ada kasirnya 3 atau 4 kasir itu sama-sama jalan ketika kemudian si kasir tadi dia menunjukkan barang ya pakai barcode mengecek harganya maka sebenarnya mereka itu berkomunikasi hey server harga barang ini berapa maka kemudian server akan mengirimkan harga tersebut data-data barang tersebut ke komputernya klien sampai kemudian dimasukkan semua ya server tolong di total jumlahnya berapa maka server yang akan menghitung terus kemudian dia akan ditampilkan di komputernya klien ya itu prinsipnya sama juga kalau itu di kampus ada server e-learning misalkan ya maka komputer yang anda gunakan handphone yang anda gunakan untuk mengakses apa data-data e-learning ya atau data-data mata kuliah itu juga adalah server maka sifatnya adalah masing-masing komputer dia akan melakukan proses permintaan kalau mungkin untuk transaksi sih gak terlalu cepat mungkin servernya gak terlalu cepat sih gak apa-apa tapi kalau anda tahu server 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 penerimaan ya oke penerimaan siswa down misalkan ya mengapa kemudian seringkali misalnya server penerimaan penerimaan siswa itu seringkali rusak atau itu bisa saja server itu bisa down kalau kemudian anda pernah paham ya ppdb ppdb itu adalah penerimaan siswa baru ya bisa down kalau kemudian bisa karena komputernya gak kuat kecepatan prosesornya gak kuat ataupun juga internetnya gak kuat sehingga kemudian orang mengaksesnya dari luar servernya gak bisa diakses ya jadi kalau servernya lemah tidak terlalu cepat maka yang terjadi adalah server tersebut ya saya kira tidak bisa digunakan dengan baik itu ya kira-kira ya dari apa yang bisa saya jelaskan pada hari ini baik kalau ada pertanyaan lagi silahkan nanti disampaikan tertulis bisa di WA atau yang lainnya kita bisa diskusikan nanti di grup ya terima kasih teman-teman semua atas keadaan anda pada hari ini tahuin tahuin ya mau tanya pak oh tanya lagi pendaftaran pratikum kenapa kenapa pendaftaran pratikum loh pak ya yang bapak girin itu aku mau tanya pak kan disitu ada pilihan mata kuliah pratikum ya itu ada empat itu kita harus milih sendiri atau kita saya sudah saya sudah sampaikan di grup mabak lembaran itu kan ada pratikum itu kan ada untuk semester 1 untuk semester berapa jadi persesuaikan dengan mata kuliah yang anda ambil ya jadi satu aja jangan semua lah kan semuanya kan belum kan ya pak ya oke saya kira itu ya nanti kalau ada yang lain pertanyaan lagi yang lainnya nama pembayarannya harus transfer aja transfer ke rekening fakultas ya atau pdf bagaimana pdf nya di upload ke apa kan ada ada ke form link itu ya ke google form itu ya iya iya ke file apa pak jadi begini 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 boleh pdf boleh jpeg sih sebenarnya kalau anda sudah transfer maka itu bisa difoto kemudian itu dilampirkan bahwa itu sebagai bukti bahwa anda telah membayar praktikum itu ya oh ya oke baik oke terima kasih teman-teman semua ya selamat malam jaga kesehatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh